Sampai jumpa di video selanjutnya Kalian promo juga ya Kita tuh ada di beberapa media sosial Jadi teman-teman boleh banget langsung Cus di follow sekarang Kita ada instagram dan juga youtube channel Instagramnya ada di At Bogor Hujan Startup Dan untuk youtube channelnya ada di Bogor Mengabdi Boleh banget langsung di subscribe sekarang juga Nah Teman-teman semua Sebagai seorang manusia kita tau ya Bahwa kita tuh gak pernah atau gak akan Pernah bisa hidup sendirian Kita butuh bantuan Atau uluran tangan dari orang lain Pun kita juga suatu saat Harus bisa membantu orang lain Dalam segi apapun Apalagi kalau menyangkut Situasi-situasi yang cenderung Emergensi atau genting Atau yang bahkan berkenaan Dengan nyawa manusia Nah contoh konkretnya apa sih? Contoh konkret bantuannya itu ada Di kegiatan donor darah Nah dulu nih Kalau kita denger kata-kata donor darah Kayaknya banyak gitu Stigma-stigma negatif Atau bahkan kegiatan donor darah Kayaknya jauh dari kita Kita kayaknya gak tau Gimana sih caranya kita bisa Mendonorkan darah kita Terus juga bahkan ada Stigma-stigma kayak Aduh gak mau deh donor darah Karena takut Kayaknya nyeremin banget Darahnya diambil Segala macem Apalagi di kalangan-kalangan Millennials nih Bener ya Nah ini juga Akhirnya gitu kan Berdampak Kepada mereka-mereka Yang padahal butuh banget nih Uluran tangan kita Butuh banget bantuan kita Butuh banget yang namanya Donor darah gitu Yang butuh banget Secepatnya gitu kan Mendapatkan bantuan Donor darah Untuk bisa Sembuh lagi Dari penyakit-penyakitnya Gitu Tapi Dengan adanya digitalisasi nih Dan modernisasi Kita semua tahu ya Bahwa digitalisasi ini Bisa membawa kita Ke Kayaknya Menuju titik terang Gitu Jadi semuanya Di hidup kita Jadinya lebih mudah Semuanya jadi lebih dekat Nah Salah satunya nih hari ini Alhamdulillah Kita bersyukur Sekarang sudah ada Aplikasi Single touch point Namanya Reblood Ini keren banget Karena sebelumnya Aku udah Sempat nonton Profile singkatnya Reblood nih Dan hari ini Ada kesempatan emas Kita bisa menghadirkan langsung Kak Leonika Sari Selaku founder Betul ya kak Founder dari Startup Reblood Halo Kak Leo Halo Mbak Nana Apa kabar nih kak Baik Baik ya Boleh dong nih Di sapa-sapa dulu Teman-teman kita Yang sedang mendengarkan Dan boleh juga nih kak Perkenalan sedikit Mungkin Silahkan Boleh Halo teman-teman semuanya Saya Leonika Dari Reblood Jadi Saya mewakili Tim saya Harapannya sih Bisa sharing ya Sharing Bagaimana Reblood itu Bisa membantu Menyelamatkan nyawa Di Indonesia Dimulai dari Permasalahan kekurangan Donor darah di Indonesia Wih Mantep banget ya Baru opening Udah bikin speechless Udah bikin merinding Kak Leoni Keren banget loh Nah Tadi seperti yang Aku bilang ya Di intro di awal Aku udah Sempat lihat Profile singkatnya Reblood Apa sih Reblood itu Gitu kan Dan gimana Bisa sampai Ada Reblood Tadi sebenarnya aku udah Udah Nonton sedikit Tapi Teman-teman disini Mungkin ada yang belum tau nih kak Latar belakang Atau main reason Kenapa sih Sampai dibuat Aplikasi Reblood ini Boleh kak Di share Boleh Jadi cerita awalnya itu Mbak Awalnya Waktu saya masih kuliah Di ITS Waktu itu ada Anak ITS ya Teman Yang Butuh darah Karena Habis kecelakaan Nah Tapi sayangnya Stok darah di PMI itu Lagi Unavailable Lagi kosong Akhirnya Kita coba Nyari lah Siapa yang bisa Datang donor malam-malam Di PMI Untuk bantuin teman ini Nah Untungnya dapet Tapi ternyata Gara-gara bantuin itu Kita Tau Di PMI itu Ternyata Hampir tiap minggu ada Problem kayak gitu Makanya kenapa Kita kadang lihat Kabar ya Di sosmed Di Whatsapp Gitu kan Orang-orang pada nge-share Ini ada pasien Keluarga saya Butuh darah Siapa yang bisa bantu Datang donor gitu kan Dan itu gak cuma di Surabaya Ternyata Ternyata itu permasalahan nasional Setiap tahunnya Indonesia itu membutuhkan Minimal 5 juta kantong darah Setiap tahunnya 5 juta kantong darah Iya Nah tapi sayangnya Tidak achieve targetnya Jadi masih ada kekurangan Sekitar 1 juta kantong darah Setiap tahunnya Dan bayangkan Berarti ada jutaan nyawa Di Indonesia itu yang Resikonya melayang nih Ceritanya Karena permasalahan ini Karena permasalahan Tidak dapat darah tadi Benar Jadi itulah latar belakang Yang akhirnya Membuat tim saya ya Waktu itu ingin Menyelesaikan permasalahan itu Dengan Solusi Pembuatan aplikasi ini Benar Berarti tadi latar belakang Karena orang terdekat ya Iya Kak Leo ya Waktu itu ada teman Kak Leo Yang memang Urgen banget gitu ya Urgen banget Urgen banget Butuh darah Tapi agak sulit Berarti prosesnya ya Benar Untuk bisa Ya dapet sih Cuma pasti butuh waktu lama Butuh waktu lama Butuh waktu lama Dan pasti dulu juga Pake cara-cara konvensional ya Saya setuju banget tuh Karena Sampai sekarang Mungkin temen-temen juga Approve ya Kalau kita sering banget gitu Lihat seliwaran Mungkin di story Instagram Gitu ya Atau di story WA Yang Ada gak yang punya darah Misalnya golongan darah AB Silahkan hubungi kesini 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 Mungkin Itu bisa dibilang Gak efektif juga ya Mbak ya Iya itu gak efektif sih Sebenarnya Karena gini Kalau misalnya kita Mengalami situasi ya Misalnya kayak tadi Stoknya kosong Berarti kan kita harus cari pendonor Betul Cari pendonor tuh butuh waktu Kalau beruntung mungkin Oh iya ada kenalan Tetangga Atau temen Atau keluarga Yang bisa bantu donor Tapi ketika Sampai ke PEMI kan Ada proses dulu nih Donor darah kan gak bisa Kayak 1 menit 2 menit 15 menit Setengah jam Habis darahnya dapet pun Harus diolah lagi Beberapa jam kan Untuk memastikan Darah itu aman Kan harus dites dulu nih Ada HIV nya kah Hepatitis Nah itu kan tadi kan Jadi butuh beberapa jam Nah sedangkan Sebelum kita bikin riblad itu Sebenarnya riblad ini Bukan aplikasi donor darah pertama Sudah banyak yang bikin Tapi masalahnya gini Kebanyakan aplikasi yang ada itu adalah Mereka sifatnya reaktif Reaktif dalam arti Fiturnya adalah Kayak menghubungkan pendonor Dengan pasien yang membutuhkan Nah ini masalah Yaitu tadi Jadinya kan lama Sedangkan kita proaktif Riblad itu Kita pengen Stok darah di PMI Gimana caranya selalu available Jadi begitu ada yang butuh Langsung ready kirim Ready kirim Langsung dipakai sama pasiennya Jadi gak perlu waktu Berjam-jam tadi ya Nyari pendonor Darahnya diproses dulu Gitu kan Ya kalau darahnya aman Kalau darahnya gak kepakai Nyari lagi pendonor Waktu lagi ya Waktu lagi Pasiennya berangkat Gitu kan Sementara memang Ketika orang membutuhkan Donor darah Berarti itu adalah urgent Gak boleh disuruh nunggu lagi Gak boleh lama-lama Iya Nah aku bisa simpulkan Berarti riblad ini Dia bekerja sama Dengan PMI Benar Kita kerja sama dengan Palang Merah Indonesia Tujuannya adalah membantu Orang tuh bisa Donor darah rutin Supaya memenuhi Stok darah PMI Setiap harinya Setiap minggunya Setiap bulannya Supaya kebutuhan Pasien di rumah sakit Selalu terlayani Mantap Keren banget ya Ternyata Terus juga Tadi aku baru tahu Bahwa Sebenarnya udah ada Pendahulu-pendahulu ya Maksudnya udah ada Aplikasi-aplikasi Donor darah Cuman memang kita Belum tahu nih Kak Ternyata gitu ya Bahwa ada aplikasi Mudah-mudahan nih Reblood nanti Setelah adanya podcast ini Semuanya jadi tahu Dan bisa langsung download Dan yang Ya tadi itu ya Tujuannya kan Supaya anak-anak muda tuh Gak lagi asing gitu Dengan kegiatan Donor darah Jadinya Donor darah tuh jadi lebih kece Bener gak sih Kak gitu ya Bener Bener-bener Orang yang udah Donor tuh Kece gitu Keren Download guys Download jangan lupa ya Jadi tadi Kalau aku bisa simpulkan Berarti Proses awal Karena temen Terus abis itu Gimana sih Kak Boleh gak Diulang lagi nih Atau di share lagi Proses bener-bener Dari awalnya Sampai terjadinya Reblood ini Karena kan ada Pasti panjang ya Apalagi tadi Panjang banget ya Panjang banget nih ceritanya Boleh 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 banget nih share Sampai juga bisa Bekerja sama langsung Dengan PMI Boleh Kak Silahkan nih share Oke Jadi ceritanya itu Ya Lumayan ini ya Naik turun-naik turun juga ya Oke Jadi Waktu kita sudah Bantu temen kita nih Dan kita tahu nih Permasalahannya besar Tidak hanya di Surabaya Tapi se-Indonesia Betul Cuma waktu itu kita mikir nih Secara numbers ya Numbersnya 5 juta kantong darah Versus jumlah penduduk 260 juta orang Oke Which is itu kecil loh Sebenarnya 5 juta itu Keliatannya gede Tapi kalau dibanding jumlah penduduk Itu kecil Itu kayak 2% Cuma 2% Jumlah penduduk Kalau orang ngomong Ya yang donor dikit Karena takut jarum Ya masa 99% orang Atau 100% orang di Indonesia Takut jarum semua Gak mungkin gitu kan Gak mungkin banget Lemah banget gitu kan Betul Betul Akhirnya kita Waktu itu mulai survei Oke Kita survei di ekosistem Yang paling dekat di ITS gitu kan Oke Yaudah kita survei aja Anak-anak ITS gitu kan Kita tahu Faktanya di ITS Kalau ada acara donor Yang donor itu Cuma 50 orang Sedikit Dari 18 ribu mahasiswa Oke Which is itu gak nyampe 1% juga Enggak itu 0, ya 0, kecil banget gitu kan Ironis ya Ironis banget gitu Masa anak ITS takut jarum semua Nah itu kan kita mulai Populasi kecil nih Kita survei Oke kita survei Dengan puluhan orang Deep interview Kita tanya Kita tes aja nih Sebenarnya Kamu takut donor gak sih Takut jarum gak sih Enggak aku mau donor gitu Tapi gak tahu jadwalnya aja Nah emang di ITS setahu kamu ada berapa kali ngadain Nah mayoritas responden menjawab ITS paling cuma 2 kali atau 3 kali ngadain event dalam setahun Faktanya adalah minimal 7 kali Wah ini berarti gak update nih gitu kan Nah terus yang berikutnya Ada nih yang Aku rajin donor di ITS Dateng Tapi sering gak lolos Oke Nah ini kita menunjukkan fakta berikutnya 50% orang yang datang ke event donor itu gak lolos tes kesehatan Gak lolos waktu dites tensi atau tekanan darahnya Betul Hemoglobin atau HB nya Karena kurang tidur Yes Makan tidak teratur Jadi karena Mahasiswa banget ya Oh iya dong Itu kan makanya Jadi akhirnya bikin sedikit Akhirnya donor Betul Makanya kita Berusaha nih Misalnya Gimana caranya Banyak yang tahu Jadwalnya Dan akhirnya banyak yang lolos Oke Itu aja yang kita selesaiin Akhirnya waktu itu Pas kebetulan banget Waktu kita mau launching Reblood Ada momen Yaitu disnatalis ITS Oh pas banget ya Langsung waktu itu Disnatalis kita propose ke dosen Reblood mau bantuin Gimana caranya anak ITS juga banyak yang lolos Kita juga mau bantuin Ini stok darah PMI gitu Iya Terus yaudah Dosen approve Dari yang awalnya dulu-dulu track recordnya ITS Ngadain event cuma 50-an yang donor Akhirnya jadi 300 orang yang berhasil donor Oke Naik 6 kali lipat Dan which is itu menurut kita biasa banget Emang harusnya ITS proyelanya segitu Segitu 300 dari 18 ribu gitu kan Iya betul Nah gak bisa ngomong cuma 50 itu gak ada Itu tuh mah Gak achieve sama sekali gitu Gak masuk akal gitu kan Betul Nah dari situ akhirnya kita berangkat lah Ke kampus lain Oke Itu kan Ke kantor-kantor Pokoknya ke institusi lah Instansi-instansi yang mengadakan donor kan Oke Nah dari situ akhirnya Kita mulai launching gitu kan Webnya aplikasinya Terus dapet momentum yang gak Gak nyangka banget ya Waktu itu kan kita launching di ITS Yaudah lah user kita baru 300an mbak Oke Cuma 300 user mayoritas anak ITS Teman-teman seangkatan yang kita paksa download gitu lah Paksa sign up dan paksa donor darah gitu kan Iya Yaudah akhirnya Dari situ berangkat Kita ingat sih launching awal tuh September Kan menjelang disnatalist ITS November ya November 2015 Iya Terus gak lama gak nyampe 6 bulan ya Februari 2016 saya ingat Kita masuk Forbes 30 Under 30 Asia Wow Yang dimana gak nyangka banget Waktu itu kita masuknya bareng sama co-foundernya Gojek Trev Loka Kitabisa.com Unicorn semua Yang usernya udah jutaan waktu itu Kita usernya ya 300 gitu kan Kayak waduh gimana nih Istilahnya kayak wah gimana nih Problem banget gitu kan Tapi gara-gara masuk Forbes itu Tiba-tiba kayak puluhan media se-Indonesia itu ngontak Semua anak-anak muda yang masuk Forbes 30 Under 30 itu Karena itu adalah list ya kan Daftar anak muda Di bawah usia 30 tahun Yang dipercaya sebagai game changers Game changers Gitu Nah akhirnya yaudah Kita kan waktu itu ceritanya kenapa masuk Forbes Katanya ya itu mengubah Donor itu gak harus nunggu ada temen kita yang butuh Atau gak harus nunggu ada keluarga yang butuh Tapi ya itu harusnya jadi rutinitas Gitu loh Tiap 3 bulan sekali Atau tiap 2 bulan sekali kan Paling cepat kita harusnya donor Karena donor itu gak cuma menyelamatkan Nyawa orang lain Tapi juga membuat kitanya sehat Kenapa? Karena tiap donor selalu dites Oh iya Kalau lolos donor Berarti ini orang sehat gitu Kalau gak lolos Eh ini ada problem nih gitu kan Berarti gak fit nih orang Gitu Dan kalau lolos donor kan darahnya dites HIV, hepatitis B, hepatitis C, sama sivilis Otomatis kalau darah kita gak ada apa-apa Kalau ada apa-apa kan ditelepon oleh PMI nih Serem juga nih Tiba-tiba kayak habis donor ditelepon PMI Maaf mas Boleh datang ke PMI Itu kan serem ya Ya berarti kita tahu nih Kalau temen kita ada yang rutin donor terus Berarti dia sehat banget nih Oh gitu Secara gak langsung tes kesehatan gratis Gitu kan Menarik banget Menarik banget Jadi kayak ada trigger ya Benar Jadi bikin kita trigger Oh takutnya ada penyakit-penyakit apa Karena memang semua tes penyakit itu yang kita tahu memang dari darah ya Dari darah Oh iya Benar menarik banget Benar Kan hanya orang yang sehat yang bisa donor Kan gak mungkin darahnya gak sehat terus dikasih ke pasien Pasiennya makin gak sembuh nanti Betul 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 Wow menarik sekali Jadi memang benefitnya bukan untuk orang lain aja Tapi buat diri kita sendiri juga Aku juga pernah denger teorinya Kalau kita memang sering donor tuh malah bikin Jadinya baru lagi ya Jadi ya Regenerasi seandara baru kan Apalagi buat cowok Oh Gitu Karena kalau cewek kan kita tiap bulan ada proses menstruasi Atau height Sedangkan cowok gak ada loh Oh iya Nah regenerasinya susah nih gitu kan Kalau donor Nah jadi bagus Jadi bagus lagi Maka bagus buat cowok Wah boleh nih cowok-cowok Yuk yang mau donor bisa langsung download Ayo donor Iya Pokoknya nih kita habis setiap pertanyaan jawaban kita langsung Ada Ada promosinya ya Ada call to actionnya Iya betul Oke Kaleo Kita juga tahu nih Kalau ngebangun sesuatu Jangankan startup yang melibatkan jutaan manusia ya Yang kita bisa nilai Reblood ini kan memang melibatkan jutaan orang Jutaan nyawa Kita bikin usaha kecil aja deh Itu pasti ada pahit manisnya Ada jatuh bangunnya Ada orang yang ngehujat Ada juga yang muji Segala macem gitu Nah kalau dari Reblood sendiri Ada gak sih jatuh bangun Atau mungkin dulu pernah ada yang mencemooh dulu Akhirnya sekarang download juga gitu kan Atau gimana nih kak boleh di share kak Oke ini banyak banget sih Kita dari awal waktu kita punya ide Kan kita gak langsung jebret bikin gitu kan Langsung coding gitu Enggak Kan tadi kita survei nih Ke pendonor Ke penyelenggara acara donor Istilahnya penggerak gitu kan Iya Ke komunitas Oke Terus kita ngobrol sama orang PMI Nah ini lucunya sih Jadi tahun 2015 kita datang ke kantor PMI Yes Lepas itu saya dan tim masih mahasiswa semua nih Belum lulus kuliah Oke Jadi datang ke PMI Terus kita bilang Pak kita mau bikin platform Aplikasi Android Android yang membantu orang menemukan jadwal donor darah terdekat Bisa tahu syaratnya apa aja Bisa mengedukasi pendonor Ada remindernya ada ini itu ini itu udah Terus jawaban bapaknya simple Android ya Saya pakainya Blackberry Oh Luar biasa ya Responnya Kita kan sebagai anak teknik waktu itu kayak Itu unexpected banget ya Iya Ya di 2015 sih memang ya Masih banyak yang pake Blackberry Gitu Jadi Android itu Dan di kantor PMI banyak yang pake Blackberry juga Terus kayak Waduh ini gimana Dari teknologi aja Kita udah kena skak Iya Iya Namanya juga user ya Namanya juga user Nah tapi kita Lalu bilang Iya pak tapi nanti kedepannya Android nih bakalan jadi booming banget Nanti pengguna smartphone itu juga banyak Beralih semua ke Android Iya gitu Terus habis itu berikutnya Oh gitu Terus Tapi kan masanya kita datang sebagai Waktu itu statusnya masih mahasiswa Nah Repotnya nih Udah Ya kita keliatan kayak anak kecil nih Betul PMI ini kan salah satu organisasi tertua loh Di Indonesia Umurnya itu cuma beda satu bulan dengan umurnya NKRI Iya kan Kalau NKRI kan merdeka tahun 1945 17 Agustus PMI didirikan 17 September 1945 Sebulan setelah kemerdekaan Oke Jadi ini salah satu organisasi tertua Otomatis mayoritas juga orang-orang yang orang-orang tua nih Orang-orang Senior lah Alusnya Alusnya Senior lah ya Bener-bener Ngeliat kita anak kecil nih Bocil istilahnya kan Dateng ujuk-ujuk bikin apa nih Aplikasi gitu kan Ngapain aplikasi Android Orang kita mah pakenya Blackberry gitu kan Lepot gitu Jadi Ditanya balik Jadi ini buat apa? Buat tugas kuliah ya Waduh langsung disekak lagi Kira-kira Cuma buat laporan gitu kan Terus ditinggal lari gitu takutnya ya Iya betul Kita bilang Enggak pak Ini bukan tugas kuliah Ini malah gak ada tugas kuliahnya Kita inisiatif bikin Ini startup pak gitu Tahun 2015 2015 jelasin startup itu gak Gak banyak yang ngerti gitu kan Terus Oh gitu Terus Terus kelanjutan Ya kita bakal bikin ini kelanjutan Bahkan sampai kita lulus kuliah pun Kita masih pengen lanjutin ini Pokoknya sampai Nyelesaikan permasalahan kekurangan 1 juta katong darah itu Dan kita itu Nah kita mulai nih keluarin kartu asnya Oke Kayak bapaknya tuh saya mukanya masih kayak ragu gitu loh Ini lah ya Mengernyitkan dahi gitu ya Ini stakeholder strategis utama kan Kayak waduh PMI-nya aja ragu gimana kita mau maju nih berikutnya Terus langsung kita keluarin kartu as Nah ini pak kita itu dimentorin sama Burisma Wali kota Surabaya gitu Karena kita ikutan incubator startup Yang disupport sama Pemkot Surabaya gitu Ada fotonya gitu kan Kita foto bareng Burisma Langsung Oh Burisma gitu Langsung semangat Beda Responnya langsung kayak Percaya gitu kan Jadi satu itu Yang kedua Pada saat kita masuk Forbes Keliatannya keren nih Tapi dibalik layar itu bikin kita stres Itu under 30 Slash under pressure Ceritanya gitu Oke Under 30 Slash under pressure juga gitu ya Iya Karena ekspektasi orang waktu itu melihat Ini mestinya bagus nih Padahal waktu itu kita Masih mahasiswa gitu kan Terus Yang sebelah-sebelah Gojek Traveloka Udah jutaan user Kita kayak aplikasinya Webnya aja Orang login Banyak yang fail Oke Langsung lah Di Playstore Banyak yang ngasih bintang 1 Waktu itu kan Karena kita kayak Gak ekspek Tiba-tiba dari 300 Jadi 5000 user gitu kan Gara-gara masuk gitu Nah Ya otomatis kan Trafic-nya terlalu tinggi Waktu itu kita pake hosting Yang murah banget Cuma bayar 50 ribu per bulan ya Jadi Seberapa rawannya Servernya itu Ya sudah Akhirnya Waktu itu dari tim juga Kita mikir Aduh guys ini ekspektasi orang Sangat besar loh Karena kalau udah masuk Forbes under 30 itu ya Harus ini ya Platformnya harus bener gitu kan Tapi kita itu masih mahasiswa gitu Saya fresh grade waktu itu Oke Sisanya masih mahasiswa nih junior saya Waktu itu mereka Iya juga ya Nah tapi kita kan mikir Ya sebenarnya Kalaupun kita gak garap ini Orang ya maklum lah ya Karena kan Juga kita masih anak muda gitu kan Kalau gagal ya sudah gitu kan Iya Tapi Ini momentum gitu Momentum Momentum Dimana donor dari itu bisa populer loh Di kalangan anak muda Karena kita lihat Mayoritas pendonor aktif Di PMI itu Usia 40 tahun ke atas Sehingga Regenerasi pendonor muda Itu masih sangat kurang Kurang Itu problemnya Nah sedangkan ketika kita masuk Forbes Bayangin keyword donor darah itu Muncul di media mainstream Berapa kali Dan seberapa banyak Audiens itu bisa tahu gitu loh Pentingnya donor darah Gara-gara kita masuk Forbes under 30 Jadi jangan melihat kayak Ini under pressure Tapi ini momentum Kita bikin donor darah naik kelas Betul Harus jadi kehidupan sehat Harus jadi lifestyle Nah yaudah Pilihannya Kita mau maju apa mundur nih Gitu aja Yaudah Anak Surabaya nih Bonek Maju Pulang pagi berangkat pagi Pulang pagi berangkat pagi Yaudah Ekspektasi orang sebesar ini Kita usaha Gitu kan Yaudah Benerin aplikasinya Sampai gak ada yang Masa 70% login gagal Ya mantas aja bintang 1 ya Gitu kan Ratingnya turun jadi 2, berapa Serih banget ya Gitu kan Yaudah kita benerin Terus akhirnya usernya juga nambah terus Tahun 2017 jadi 10 ribu Dan di saat itu tidak ada aplikasi donor darah yang bahkan usernya melebihi seribu Kita tiba-tiba jadi 10 ribu sendiri Wow Gitu Jadi bayangin Uh aplikasi donor darah itu kan aplikasinya gak mainstream Iya Apa sih ngapain sih donor darah gitu kan Iya Kayak sementara ketika itu mikirnya Ya aplikasi ini yang kayak gojek Iya Yang bisa pesen makan Pesen makan kemana-mana Yang sehari-hari lah gitu kita pakai Payment gitu kan Nah ini buat donor darah gitu kan Yaudah akhirnya Tapi bagusnya aplikasi lainnya Akhirnya naik Jadi seribu Jadi ikut naik gitu kan Yaudah gak apa-apa Kita kan bantu edukasi masyarakat Pentingnya Donor darah Dan dari situ masalah belum selesai nih Oke User udah oke Platform mulai improve gitu kan Nextnya profit nih Yes Kita kan startup yang istilahnya social impact Tapi we are still a business Yes Kita masih istilahnya perusahaan We have to make revenue Iya kan To pay someone juga Masalahnya sampai tahun 2017 nih Jadi 2015 sampai 2017 2017 Dua tahun itu semua Tim Riblad puasa Gak ada yang gajian maksudnya Oke Gak ada yang gajian Karena duitnya buat operasional terus kan Buat server lah Apalah gitu kan Nah Kita mulai mikir Wah guys gak bisa nih Mau puasa sampai kapan gitu kan Yaudah akhirnya Oke Kita harus mulai monetize nih Lalu itu karena kita mahasiswa Mikirnya cuma bisnis model yang Bisa kita lakukan adalah Bikin acara terus Nyari sponsor gitu aja Mahasiswa banget ya Kan kayak Himpunan bikin acara gitu kan Yaudah Nyari sponsor Mulai dapet tuh Mulai dapet Puluhan juta Ratusan juta dapet Ya Akhirnya Tahun 2018 Baru kita bikin PT Itu Akhirnya Karena sudah mulai ada revenue Ada modal masuk Dan Partner gitu kan Shareholder lainnya Akhirnya yaudah Kita bikin PT Tahun 2018 PT Gaya Hidup Sehat Karena kan kita aimnya Ke hidup sehat tadi ya Healthy Lifestyle Terus yaudah Bikin Terus kita sudah mulai Bisa ngelola Dengan struktur ya Gitu kan Yaudah kita Sampai situ Terus masih Ya banyak lah Tantangannya sampai sekarang ya Bereksperimen gitu kan Sampai dapat yang benar-benar Bisnis modelnya tuh Sustainable dan repeatable Oke Datanglah COVID gitu kan COVID itu Aduh susah banget Wah iya tuh Iya nyari pendonor Susah banget itu Yes Jadi Tapi menariknya malah Jujur ya Total user kita segini Ya dari 2015 50% nya didapat Dari tahun 2020 sampai sekarang Jadi justru COVID itu bikin Justru kita Banyak banget Meningkat banget Dan Dan kita itu malah berhasil Bisa berhasil integrasi Dengan Back end nya PMI ya Kita sekarang lagi uji coba Sama PMI Surabaya Sama Gresik Nah dimana Pendonor tuh bisa tau Hasil tes darahnya Laut aplikasi Setelah donor darah Nah Itu ya Itu yang Yang membuatnya Akhirnya Karena Pandemi kan Terus akhirnya Digitalisasi Di PMI jadi terakselerasi Semua orang butuh digital banget tuh Kemarin Momennya pas banget Momennya pas banget Bisa menjawab juga Bapak-bapak yang tadi ya Tuh kan pak Bener Kalau Di masa depan tuh kita butuh Semuanya tuh digitalize Bener Bener langsung Langsung kayaknya Kak Leo langsung Tuh kan pak Iya Mungkin kalau sekarang ketemu Bapak-bapak yang tadi Bapak emang masih pake blackberry pak Masih sekarang sudah pake android Udah android Jadi sekarang Cus pak langsung download Bener Oke Terus tadi itu udah banyak banget Jatuh bangunnya Mulai dari komentar negatif Pasti itu kan mematahkan Gitu kan Mematahkan semangat Yang tadinya kayak Wah iya mau bikin riblad Jutaan user Segala macem Langsung Cut gitu ya Langsung jatuh banget kan Semangatnya Nah boleh gak kak di share Waktu itu Kakak Timnya berapa orang Tentu Kalau udah tau Oh ini menarik nih Oke Menarik nih Kalau bahas tim nih Waduh ini Jadi gini Faktanya Riblad itu Gini Kalau sekarang mungkin taunya Riblad foundernya saya Oke Tapi sebenernya punya ide Aplikasi atau platform Donor dari ini Bukan saya Aslinya Ada teman Senior Senior Jadi di ITS Ceritanya Waktu itu kan Memang kita inisiasi Waktu masih kuliah kan Nah yang punya ide itu Senior saya Para senior Jadi beberapa orang Nah terus mereka Ngajak saya Untuk join Waktu itu saya Paling junior Di team ini Oh iya Join bantu Develop Prototype nya Nah cuma Permasalahnya waktu itu kan Bernam nih Termasuk saya bernam Pada saat mereka ini Sudah mendekati Waktu kelulusan Otomatis pilihannya Antara kerja Atau S2 Atau apa gitu kan Intinya tidak ada yang Mau full time Atau dedicate their time Untuk Mengurusi ini Platform ini Jadi mereka hanya bikin ini Sebatas untuk Proposal Lomba Biasalah Anak mahasiswa kan gitu ya Tujuan tertentu lah ya Sedangkan saya join ini Ingin membesarkan ini Karena saya melihat This is very possible loh Aplikasi yang dibikin Sama Reblood ini Bukan sesuatu yang Something new Sebenarnya bukan Something new yang perlu Adaptasi yang susah banget Enggak Ini tuh di American Red Cross British Red Cross Red Cross manapun lah Di luar negeri tuh Udah punya aplikasi kayak gini Dan dipakai banget Dan ngebantu banget Buat pendonornya Dan ngebantu banget Buat Red Cross nya Kenapa di Indonesia Gak ada Gitu aja Nah yaudah Akhirnya Karena waktu itu Saya kebetulan Ikutan Starab Bootcamp Di MIT Oke MIT ini kan Ya istilahnya kayak Keyblood technology Gitu kan Kayak the best institute of technology In the world Gitu kan World class lah ya Tahun 2014 Tuh saya berangkat Makanya ngerti Soal Starab itu Dari MIT Ini gak main-main lah ini Jadi merinding banget loh Jadi itu pas kesana Itu udah culture nya Udah beda Iya pasti Gak cuma culture Culture di kampusnya ya Culture di masyarakatnya Jadi gini Waktu kita ketemu disana ya Kan ke US nih ceritanya Yang ngertinya Kalau ke US Yaudah mesti nyari hotel Kemana-mana naik taksi Kan turis Ceritanya gitu Tapi di US waktu itu Tahun 2014 Orang-orangnya pernah bilang Kalau mau nginep di Airbnb Kalau mau kemana-mana naik Uber Oke Waktu itu saya mikirnya kan Masih ini ya Konvensional Jadi kayak Masa naik mobil orang Nginep di apartemen orang Yang bener aja Kalau orangnya psikopat gimana gitu Akhirnya ngerti Konsep sharing economy kan Dan mereka itu Billion dollars company Baru ngerti Nah pas ke MIT pun Mahasiswanya ini Nah ini Buat teman-teman mahasiswa ya Jadi di MIT Stanford dan Harvard Itu banyak banget Yang mereka kuliah Sambil bikin startup Apalagi di Stanford Karena Stanford itu Lokasinya di Silicon Valley Yes Di Silicon Valley Jadi disana Mahasiswa Stanford itu Istilahnya kayak Pada bikin startup semua Istilahnya kayak Kalau gak bikin startup itu Kayak gak punya HP Oh Jadi Se ini itu ya Se esensial itu ya Oh esensial banget Jadi itu udah Culture gitu loh Tahun 2014 Pulang dari MIT Balik ke ITS nih Ngomongin startup Startup ya yaudah Gak ada yang ngerti Dosen aja yang gak ngerti Iya Dikira UKM bikin website Itu startup Beda gitu Beda Beda Gak gitu juga sih Bukan gitu ya Gak gitu Nah jadi kayak 2014 ngomongin startup itu Udah Gak ada yang ngeh Iya Susah banget gitu Waktu itu kayak Yaudah akhirnya Pas banget kok Tahun 2015 itu Pemkot Surabaya bikin Inkubasi startup Yaudah akhirnya Kita join gitu kan Ketemu mentor-mentor keren gitu kan Karena waktu itu kita Isinya anaknya IT semua Kalau ngomongin Kan startup kan harus ngurusin Marketing Branding Partnership Gitu kan Business development Nah ini kita belajar disitu Di inkubator sama akselerator Dan untungnya Ya Bertemu mentor-mentor Advisor Dan juga strategic partner Yang mau Gedein bareng Oh iya Yang mau menuju misi yang sama nih Oh yaudah deh Akhirnya Cocok lah gitu kan Dari situ Dari situ ya Mantep banget Jadi udah Apa ya Kiblatnya tuh udah bukan Indonesia lagi Tapi langsung Massachusetts Langsungnya MIT gitu Gak main-main Kaleo dan tim ini Nah tadi balik lagi kak Berarti berenam ini ya Tadi kan Banyak banget Jatuh bangunnya Terus komentar negatif Dan lain sebagainya Apa sih yang ngebikin kayak Ah udahlah Bodo amat Kita tetap jalan gitu Nah Apa yang membuat Hal itu terjadi gitu Sebenarnya mbak Yang berenam tadi Waktu kita ikut inkubator Sebulan Lima orangnya Bye Oke Tinggal sendiri Tinggal sendiri Iya Wow Itu waktu itu kayak Juga gak nyangka ya Gitu ya Ini kan bukannya yang kalian punya ide Kan saya yang baru masuk nih Ceritanya Langsung di tinggalin sendiri Karena ya itu tadi ya Mau S2 Ada yang ini Oh yaudahlah gitu kan Tapi pasan dulu Presentasnya paling mengebu-gebu Mereka Kan saya junior developernya Cuma Ini tukang codingnya Kenapa jadi Ini kebalik gitu sekarang Nah jadi dari situ Akhirnya Lima orang Bye nih gitu kan Terus yaudah Tinggal seorang Ya gimana Ya cari lagi Gitu kan Kalau dulu mentor malah Bilangnya gini Oh bagus itu Kalau ditinggalin Bagus ditinggalin gimana Iya Ya gak usah baper lama-lama Intinya gitu Oke Justru karena Ditinggalin Maksudnya Timnya bongkar pasang Istilahnya kayak gitu ya Kita kan jadi tau Kita gak akan Satu tim lagi Dengan orang seperti itu Jadi nextnya Kita kalau ngajak orang lain Join ke tim startup kita Jangan nyari orang yang kayak gitu lagi Gitu Jadi kalau di startup itu malah Kalau tiap kali kita gagal itu Kayak ada kind of celebration Bukan di celebrate yang gimana-gimana Cuma kayak Yaudah malah bagus Kalau gagal Justru aneh Jadi gini Kalau di Silicon Valley Kalau ada founder yang gak pernah gagal Itu malah aneh Berarti dia gak pernah belajar Justru cari yang Udah pernah gagal Ini 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 Berarti dia tau Dia udah ngerti Kalau nextnya gak akan Mulai kesalahan yang sama Gitu kan Jadi Makanya mentor bilang Bagus itu malah ditinggalin Gitu Ya kan Jadi Dan malah mereka keluar sendiri kan Jadi gak usah drama kelamaan Gitu Yaudah gitu kan Cari aja baru Yang baru Cari baru Dapatnya cuma satu Jadi cuma berdua 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 Nah itu saya sama Faisal Sampai sekarang Faisal masih di Riblad Masih di Riblad Gitu Jadi memang ya Tim bongkar pasang itu udah biasa Gitu Dan yang penting yaudah Kita cari lagi gitu kan Dan memang untuk menguji Kecocokan itu kan Gak cuma visinya sama gitu kan Kayak oh ya kita mau bantu orang gitu Tapi harus ada komitmen Yes Nah jadi pada saat Ada anak-anak baru yang join Ya kita kasih tau Ini puasa loh gitu Lagi puasa mode on gitu kan Jadi kalau gak sanggup juga gak apa-apa gitu Gak apa-apa Ya udah nanti juga Kalau yang gak tahan ya muntaber Gak mundo tanpa berita Cepet gitu kan Keren-keren ya Jadi yaudah Jadi udah Harus tahan puasa Muntaber lagi Puasa Muntaber Bayangin tuh Jadi kayak Itulah Ngurusin dinamika timnya kayak gitu Itu baru tim Kan people ya kan Jadi kalau Yang saya pelajarin ya Jadi ada salah satu buku Bagus banget nih Buat teman-teman yang mau bikin Starap Harus baca ini Jadi istilahnya tuh One of the holy bibles in Starap Wow Holy biblenya tuh ya Iya Jadi udah Waktu itu direkomendasiin Tiga sih buku ya Waktu itu Saya ikutan acara Google for Startups Di Silicon Valley Di akseleratornya Google Dan lain-lain itu Tiga buku ini Paling sering dimensi Dan mereka memang bilang Ya ini Karena ini kayak holy biblesnya Startup gitu Satu Hard things about hard things Itu yang menulis Ben Horowitz Ben Horowitz itu Foundernya Andreessen Horowitz Top 3 venture capital Di Silicon Valley Oke Yang buku kedua Wajib 0 to 1 Yang bikin Peter Thiel Oke Ya itu kan Orang Paypal gitu kan Ya yang invest di awal-awal nih ya Facebook dan kawan-kawan Betul Buku ketiga coba ini Measure World Matters Dia yang nulis John Doer Orangnya KPCB Kleiner Perkins Coffield Buyers Itu one of the top 3 visi Kayaknya visi Salah satu visi tertua Di Silicon Valley Dia invest di Google Amazon dan kawan-kawan Gede banget Itu Nyeritain tentang OKR Objective Key Results Pasti Objective Key Results Pake itu Biasanya kan Nah wajib baca Nah di salah satu buku ini Bukunya Ben Horowitz tadi ya Hard things about hard things Itu Nyeritain tentang Pentingnya startup itu Sebenarnya dimulai dari 3 P People Product Product Promotion Oh profit dulu Nah tapi sayangnya Karena kebanyakan calon founder startup Mikirnya kebalik Profit dulu nih Profit dulu Karena dapet berita heboh Gitu kan Unicorn Gimana caranya bikin startup Untuk ngejar valuasi Gitu kan Ya Valuasi itu kan Salah satu metrik lah ya Tapi kan metrik Keberhasilan startup kita Gak cuma valuasi Gitu kan Gak cuma kayak Yaudah dari 0 rupiah Tiba-tiba valuasinya Bisa jadi unicorn Gitu Ya to develop a company Itu satu People-nya dulu People-nya dulu Kalau timnya kita benar Kita punya great people Otomatis produk yang kita bangun Juga great Great product Ya great people Will build great product Kalau produknya bagus Otomatis ada revenue Dan ada profit Gitu Jadi Itu penting banget Jadi people Pernah profit Nah kalau di Reblad Kita ngalamin Tantangannya di semua People Kena Ya kan Yang tadi sampai Dan lima yang Yang baik tadi Itu ya Dan terus Produk pun kena tuh Kan netizen marah-marah Ini login aja Gak bisa Error mulu Gini-gini Profit Ngerasain Puasa Ini kan Gak gajian Selama 2 tahun Gitu kan Rasanya gimana Sementara butuh Uang banyak juga kan Untuk mengembangkan Iya Dan kita memang Tahu waktu itu Waktu itu Tahun 2014 Kan setelah pulang dari MIT Memang waktu itu Mentornya bilang Kalau bikin startup Minimal 2 tahun Gak ada penghasilan loh Jadi yaudah Sanggup gak Sanggup gak Minimal loh Jadi ya ada sih Yang beruntung Gak sampai 2 tahun Udah dapet investment lah Atau mungkin Udah profitable bahkan Wah itu keren banget sih Nah tapi ya Harus siap gitu kan Makanya saya tahu Saya kasih tahu Yang mau join Yang baru join Harus tahan ya Harus tahan Harus sabar-sabar Kalau gak tahan Ya gak apa-apa Gitu kan Itu No hard feelings Gitu aja lah Wah keren banget tadi Jadi product People Product And profit Yang terakhir Baru profit Jadi jangan dibalik Gitu ya Jangan dibalik Jangan profit dulu Product baru people Gitu karena Yang memang bisa Akhirnya Membangun Atau membuat startup Yang meledak Ya people-nya Gitu kan Bener ya Keren banget Jadi kayak tadi juga Udah sempet yang kayak Lima Buy Itu kan Itu juga membuat Experience ya Iya Ketika Kalau misalkan Memang dia tuh Gak pantas Memang untuk Startup kita Gitu kan artinya Bukan mereka Orang-orang yang tepat Untuk riblad Gitu ya Mungkin itu ya Summary-nya Wah keren banget Langsung Ini langsung jadi Ada tips and trick-nya Padahal kita tadinya Cuma pengen ngomongin riblad Tapi Kak Leo juga Ngasih bonus nih Buat teman-teman sekalian Yang mau bikin startup Tadi sampai ada Tiga holy bibles-nya Untuk ini ya Apa Startup juga gitu Nah Boleh Kak Kalau kita balik lagi ke riblad Boleh sekalian promosi Tadi tuh saya sempat denger Atau sempat lihat ya Di profilnya riblad Itu ada benefit-benefit Yang teman-teman bisa dapetin Ketika donor darah Itu benefitnya apa aja sih Kayaknya menarik deh Buat di share Oke benefitnya ya Jadi yang pertama Kita jadi tau kan Seberapa sehatnya kita Dari tes darah itu kan Jadi waktu sebelum donor Kita dites tekanan darah Tensinya kan And it's free ya Kak Free Gak berbayar free Golongan darah resus Itu juga dites Jadi kalau yang belum tahu Golongan darahnya Gitu kan O A positif B negatif Datang donor Itu dites gratis Bentar itu bayar Kalau kita mau Ini ya Kalau ke klinik bayar Lumayan ya Lumayan Dan itu Habis itu hemoglobin Sel darah merahnya Cukup atau enggak Ini kan pengaruh juga Kalau kita punya kadar HB dan tensi yang bagus Kan otomatis kita pasti fit Fit gitu kan Nah habis donor Dites lagi darahnya kan Di labnya PMI Dites Oh ini ada HIV enggak Hepatitis enggak Sivilis enggak Kalau ada nih amit-amit ya Kalau ada langsung di telpon Langsung di kontak Langsung di kontak Gitu kan Dan itu biasanya di blacklist Gak bisa donor lagi Iya kan Mungkin karena dia bisa jadi Malah yang penerima Jadi makanya Itu tadi ya Jadi menjaga kesehatan Nah yang kedua Nah ini nih Jadi di Reblood Itu kita ada kerjasama juga nih Dengan partner-partner Beberapa merchant Jadi ada hadiahnya Ada hadiahnya Kalau sekarang kita mungkin Kempennya di kota-kota tertentu ya Seperti Surabaya Tapi harapannya juga Nanti di kota lainnya Jadi yang donor Dapat kupon undian motor Dapat sembako Pernah kita kerjasama Dengan beberapa e-commerce Dapat diskon Belanja online Tiket nonton Bioskop gratis Millennials banget tuh Kan Jadi itu Karena tujuan kita kan Ingin meningkatkan Pendonor darah muda Pendonor darah dari kalangan Millennials Gitu kan Jadi makanya Reward-reward tadi Ya memang kita Spesifikan Kalau bisa Ada yang Kemillenials juga Gitu kan Yang terbaru sekarang Dapat ini Service motor gratis Gitu kan Betul Jadi gak cuma orang yang sehat Motornya juga sehat Gitu kan Itu ininya Campennya ya Campennya iya Jadi Itu beberapa benefit Yang bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang rajin donor Itu belum termasuk Benefit lainnya nih Oke Jadi dari PMI Itu juga menyiapkan Sebuah benefit Yang luar biasa nih Kalau misalnya Sudah donor 50 kali Itu dapat penghargaan Dari wali kota Atau bupati Kalau 75 kali Dapat dari gubernur Kalau 100 kali Dapatnya dari RI 1 Dapat Satya lencana Bakti sosial Dari presiden Wah itu Ini banget sih Dapat cincin emas juga Dapat cincin emas Dari antam Keren banget kan Keren banget Itu benefit-benefitnya Yang selama ini Mungkin kita tahu Cuma yang tadi doang Contoh kecil ya Aku tahunya Tadi kalau misalnya Kita donor darah Kita cuma bisa Regenerasi sel darah merah Tapi dengan riblad Ini benefitnya Jadi melebar kemana-mana Jadi banyak banget Bisa dapet tiket Nonton gratis Bisa juga Di service motor Bahkan sampai Ke penghargaan Yang ada Hierarkinya juga Dari wali kota Gubernur Sampai RI 1 Sampai Pak Jokowi Nanti langsung Ngasih teman-teman Apa tadi Satya lencana itu ya Wah luar biasa Itu keren banget Dan itu semua Diwujudkan dari Awalnya Dari riblad Iya Itu Jadi Buruan sekarang Di download Nih riblad Mungkin abis podcast ini Langsung Nambah ya Mudah-mudahan Amin Tim-tim disini Udah pada download belum nih Wah harus ikutan download ya Harus download Jadi benefitnya Banyak banget Keren-keren banget Oke Terus Kak Ini juga Mungkin boleh nih Karena riblad nih Kayaknya udah sukses besar nih Udah sukses berat Amin Amin Semoga Tadi juga harapannya Gak cuma Happening di Surabaya Mungkin sekarang Yang lagi happeningnya Kayaknya di Surabaya ya Jadi 50% Usernya di Surabaya Baru nomor 2 Jabodetabek Harusnya Jabodetabek Jauh lebih besar Dari Surabaya Harusnya Karena populasi lebih banyak Betul Makanya sekarang Kita mulai Ini ya Jadi kantor kita kan Gak cuma di Surabaya Kan di Jakarta juga Oh sudah ada ini Ada Ada lagi Kita punya kantor di Jakarta juga Ya tapi timnya Gak sebanyak di Surabaya ya Gitu Karena masih baru bangun Gitu kan Karena Jakarta kan Ya Jabodetabek ini Punya Basis pendonor terbesar loh Nomor 1 Di Indonesia Nomor 2 baru Surabaya Baru Surabaya Nah Surabaya aja Masa perolehannya lebih besar Dari Jakarta Kan gak lucu ya Gak mungkin Jadi sekarang ya ini Kita ajak nih Teman-teman Bogor Ya Ayo Ayo langsung aja nih Jadi salah satu Usernya gitu ya Dari Reblood tadi Boleh Kak Dikasih Saran-saran nih Mungkin Untuk Teman-teman semua Karena Yang kita tau nih Dimulai mungkin Di awal tahun 2020-an Kemarin Ini fun fact sebenernya Kayaknya startup ini Booming gitu Berkat Ada salah satu Drama Korea ya Judulnya sama gitu kan Startup gitu Kayaknya approve juga nih Bagi semua teman-teman Dari situ Kak Kayaknya mulai Banyak yang Wah kayaknya iya nih Seru nih bikin startup gitu Kerjanya nyantai Gak pake seragam Misalnya gitu kan Kayaknya itu yang ada Di benak-benak Anak-anak muda sekarang Millenial sekarang Tapi itu bagus gitu Jadinya mungkin Gak cuma riblat gitu Mungkin nanti akan banyak lagi Aplikasi-aplikasi yang Bisa menolong Betul Harus ya malah ya Yang bisa menolong Banyak jiwa gitu kan Ya itu tadi Kayak kita balik ke intro pertama Kita gak akan Bisa hidup sendirian Kita harus menolong orang lain Kayak gitu Nah boleh Saran-sarannya lagi nih Kak Selain tadi ya Mungkin yang membaca Three Bibles tadi Ada gak saran-saran lain Buat teman-teman Yang mungkin mau Coba ikutan Buat startup Oke Jadi buat teman-teman nih ya Yang mungkin sekarang Masih kuliah Atau baru lulus kuliah Gitu kan Menurut saya sih Ini waktunya untuk Bereksperimen ya Mengeksplore Salah satunya tadi ya Istilahnya terjun Di dunia startup Yes Karena startup ini kan Istilahnya kita bangun teknologi Gitu kan Beda dengan bisnis konvensional lainnya Kita kalau misalnya Jualan makanan Harus punya dapur Atau jualan barang Harus punya pabrik Or something Which is susah banget Itu kayak harus nunggu Veteran dulu gitu kan Baru bisa bikin bisnis Yang kayak gitu Tapi kalau bisnis teknologi Ini kan beda Modalnya laptop Internet Yaudah jalan gitu kan Nah jadi Tapi ya ingat lagi ya Memang kelihatannya seru nih Bikin startup gitu kan Gak kayak kita kerja di korporat Or di kantoran Yang harus pakai Bisnis Looks gitu kan Cuma kaos Kaos gitu Tiap hari pakai kaos gitu kan Kerjanya bisa dari manapun Gitu kan Tapi Ya jangan cuma mau serunya Karena serunya itu Kayak cuma segelintir Cuma sekian persen dikit Nah sisanya drama Sisanya drama Sisanya banyak Naik turunnya Jadi ya harus Tahan banting ya Kalau di startup Istilahnya persistensi Persistensi itu istilahnya Ya harus Tidak mudah menyerah gitu Karena Pasti akan lebih banyak Susahnya daripada gampangnya Apalagi ketika kita masih Muda ya kan Pasti banyak yang Underestimate Gitu kan Ya justru itu harus kita buktiin Kalau anak muda juga bisa Dan Namanya di startup Juga pasti gagal Itu udah biasa banget Lumrah gitu kan Kalau gagal ya udah Jatuh ya tinggal bangun lagi Gitu kan istilahnya Jadi kalau menurut saya Tadi ya memang udah ada Beberapa itu ya Buku dan juga Panduan yang dibaca Satu lagi sih mungkin dari saya Teman-teman mungkin juga pasti Biasanya Banyak yang nanya Nyari timnya gimana Gitu kan Karena people kan tadi Yang paling utama Harus duluan loh Yang penting Nah biasanya kadang kayak Saya punya ide Tapi gak bisa coding Nah gimana nih Kalau yang udah bisa coding Enak tinggal jalan aja Coding aja gitu kan Terus nyari aja teman-temannya Yang bisa suplemen Atau bisa melengkapi Nah di startup sendiri tuh Kalau menurut saya ya Gak cuma menurut saya sih Tapi sebenarnya nih Dari Saya yakin juga teman-teman Yang udah bikin startup Pasti paham juga sih Komposisi timnya tuh Harus 3H Oh 3H Dari tadi angkanya 3 mulu ya Gitu kan Bukunya 3 P-nya 3 Nah ini H Nah jadi komposisinya tuh Harus ada hacker Hustler Dan hipster Ya kan Nah pasti ini udah Sering denger Nah itu Komposisi yang ideal ya Jadi hacker itu yang Modding nih kan Yang bikin teknologinya Anak-anak yang hustler Itu yang Bangun bisnisnya gitu kan Yang bantu partnership Dan lain-lain Anak-anak hipster tuh Design gitu kan UI UX Branding dan kawan-kawan Nah itu supaya Tadi Nah kalau yang gak hacker Gimana ya Nyari hacker gitu kan Kuncinya nyari hacker Nah kalau gak punya kenalan Gimana ya Harus sering ikutan acara Gitu kan Bener Ikutan acara gitu Ikutan webinar gitu kan Supaya kita bisa kenalan Sama orang-orang yang punya Interes yang sama Misalnya kayak Webinar bahas startup Otomatis kan pasti yang join itu Pasti ada nih Hacker-hacker yang tertarik Bikin startup Nah buat teman-teman Yang misalnya tadi ya Hustler atau hipster Yang gak bisa ngoding Yaudah Di webinar tuh harusnya Gak cuma kita dengerin Tapi Kenalan Iya Kenalan sama peserta lain Kenalan sama pembicaranya Gitu kan Siapa tau jadi mentor Gitu kan Nah itu yang bener Jadi Membangun tim gitu kan Kalau gak punya kenalan gitu kan Atau di kampus Gak ada yang cocok Ya ini ikutan acara-acara komunitas Yes Ikutan webinar Ikutan seminar Workshop Or something lah Intinya Supaya dapet Siapa tau nih Yang kita kenalan Jadi calon co-founder Gitu kan Apalagi mungkin ada investor Oh apalagi itu Lengkap ya Oke jadi tadi kayak Jangan cuma Yang pertama Jangan berekspektasi Yang terlalu tinggi dulu Mungkin ya di awal ya Karena memang yang gak Seindah drama Korea juga Gitu teman-teman Di balik layar Pressure ya Gitu kan Tadi sampai Kaleo juga cerita Dua tahun itu puasa Gitu kan Minimal lagi Jadi kita juga gak tau Mungkin lebih dari itu Bisa jadi Jadi jangan terlalu Berekspektasi tinggi Dan mungkin Gali terus ya Banyak Apa Jangan Malas untuk mencari ilmu Gitu Karena sekarang kita juga Udah banyak platform-platform Yang kita tuh bisa Apa Mencari ilmu Lebih gampang gitu kan Kayak tadi ada webinar Terus juga Kayak buku itu gak perlu lagi Kita cari ke toko buku Harus mager-mageran Cari buku tuh gak perlu Kayak udah ada Google Books Dan lain sebagainya Digital lagi gitu kan Jadi dari Tinggal dari kitanya sendiri Yang mau apa enggak nih Untuk bisa dapat Pengetahuan-pengetahuan tadi Wah keren banget Bener banget Iya terus juga tadi people ya People itu penting sekali Jadi cari partner Yang memang Sejalan Atau sepemikiran dengan kita Itu untuk mengembangkan Suatu startup ini tadi Wow Cakep Luar biasa ya Kaleo ini Saya udah berapa kali Ngomong luar biasa dari tadi Karena memang bener-bener Kaleo ini Adalah pembicara yang Emang bisa memberikan Banyak sekali Insight-insight keren gitu ya Terutama dari Tadi apa Tentang ribladnya sendiri Baik juga Tadi ada saran-saran Dan lain sebagainya Dan tadi juga Boleh nih Fan fact sedikit kan Tadi aku sempat Nonton videonya Dulu sempat ada Yang underestimate Karena Kak Leo ini Ternyata di balik riblad Yang buat perempuan Bener ya kak ya Iya Jelas sih itu Karena ini kan teknologi Mayoritas pasti cowok Betul Waktu saya kuliah kan Saya dulu kuliah Jurusan sistem informasi IT kan Juga ya Seangkatan mayoritas cowok Nah ini udah Ya bener-bener Pasti paling di underestimate Karena udah cewek Masih mahasiswa kan Gak ada pengalaman juga Kerja gitu kan Tiba-tiba bikin aplikasi Yang targetnya Jutaan Ini impactnya Gitu kan Saving millions lives Gitu Kayak Ini beneran bisa gak sih Gitu kan Ya sudah Tapi akhirnya Kita buktikan Karena memang momennya Tepat banget kemarin Sama hari Kartini juga Oh iya Ya bener kan Nah jadi Ini juga sebagai Suatu implementasi Nyata gitu Bukti nyata bahwa Women Atau perempuan Zaman sekarang itu Sudah empowered Gitu ya Sudah berdaya Dan bahkan Sudah bisa membuat Atau Berbuat Besar gitu Bagi Masyarakat Yang impactnya Luar biasa gitu ya Jadi jangan Pernah lagi Underestimate Sama perempuan Karena kita tuh Bisa buat Semuanya Gengs gitu ya Iya Bener Oke Ini sebenernya Pengen ngobrol Lebih banyak lagi Pengen lebih Dalam lagi Cuman karena Terbentur durasi Ya kak ya Sudah lama ya Dari tadi Gak kerasa ya Karena luar biasa Yang dibicarakan tuh Banyak Insidenya juga Kreatif-kreatif banget Oke kak Mungkin ada Closing statement Dari Kak Leo Oke Tentang Reblood Dan mungkin Untuk sharing-sharing yang tadi Barusan Oke Jadi mungkin dari saya ya Sedikit penutup Intinya adalah Ya kita Belajar ya Untuk membangun Kayak hidup sehat Penting banget gitu Kan Kesehatan itu adalah Aset kita Yang paling mahal Di setiap individu Gitu kan Kalau kita gak sehat Kita gak bisa produktif Gitu kan Intinya kan Gak bisa ngapa-ngapain Juga susah gitu Nah tapi Menurut saya Selain sehat Buat diri kita sendiri Tapi kita juga bisa Menyelamatkan nyawa orang lain Salah satunya Dengan donor darah Gitu kan Nah harapannya Nah teman-teman Bisa aktif donor darah Kalau bingung Nyari jadwalnya dimana Gitu kan Syaratnya apa aja Udah bisa donor kapan Nah pakai aplikasi Reblad Reblad Gitu Nah buat teman-teman nih Satu lagi nih Buat yang mau bikin star up Atau sedang bikin star up Gitu kan Menurut saya Jalanin aja gitu kan Karena ya di tengah perjalanan itu Baru kita banyak belajar Dari kegagalan kita temuin Jadi supaya Kita Anak-anak muda ini ya Gak cuma jadi Generasi yang rebahan doang Tapi jadi generasi perubahan Wow luar biasa Tadi jadi gak cuma rebahan Tapi kita harus buat perubahan Bener Sama-sama bahan belakangnya Tapi udah beda tuh ya Beda Beda banget tuh ya Beda banget Oke luar biasa Perbincangan kita hari ini Harapannya teman-teman Bisa mendapatkan banyak insight Udah pasti sih Banyak insight-insight Ide-ide keren dari Kaleo Kaleo terima kasih banyak Udah mau mampir Terima kasih udah mau isi podcastnya Startup gitu kan hari ini Semoga kita bisa discuss lagi Di lain waktu Tentunya dengan topik-topik yang lebih seru Oh iya teman-teman Event dari Dari Bogor Hujan Startup ini Tidak hanya berhenti Di podcast ini saja Tapi masih banyak event-event lainnya Jadi stay tune Kita nanti akan bikin Event-event lain yang lebih seru lagi Jadi teman-teman jangan lupa Ikutan terus ya Mungkin itu saja Dari kami hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Insight-insight seru hari ini Luar biasa Itu saja Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye 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 Terima kasih.